Informasi kita dalami dan di 10 titik lokasi inilah Satgas KKN. Bareskrim Polri mengungkap kasus kecurangan dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN 2021. Berdasarkan hasil penyelidikan terungkap bahwa tarif suap dipasang hingga 600 juta rupiah. Terkait kasus ini, sebanyak 359 orang peserta didiskualifikasi dari seleksi penerimaan CASN 2021. Dilansir oleh Tribunews.com, Kabak Renops Bareskrim Polri Kombes M. Syamsu Arifin mengatakan bahwa biaya suap seleksi CASN 2021 ini diterapkan mulai 150 juta hingga 600 juta rupiah. Tarif tersebut harus ditubus oleh para peserta apabila mau diloloskan dalam seleksi CASN. Menurut Syamsu, tersangka membidik korban berdasarkan kedekatan keluarga. Sehingga praktik ini diketahui dari mulut ke mulut. Sebelumnya, dalam pengungkapan kasus ini, Satgas Anti-KKN CPNS Bareskrim Polri menangkap 30 orang. 9 diantaranya adalah Oknum Pegawai Negeri Sipil atau PNS, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Buol dan Kolaka Utara. Temuan kecurangan ini berlangsung di 10 wilayah di Indonesia, diantaranya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Kecurangan paling banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan. Modus operandi pelaku yakni menggunakan aplikasi remote access atau remote utilities. Adapun setidaknya 359 orang didiskualifikasi karena memakai jasa curang saat seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN 2021. Sebanyak 81 orang dinyatakan telah lulus juga bakal didiskualifikasi. Terkait kasus ini, Menpan RB Jahjo Kumolo meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Menurut Jahjo, kasus ini terungkap dari adanya laporan dari orang tua peserta. Ia menambahkan tak menutup kemungkinan untuk memproses hukum Oknum Kemenpan RB dan BKN yang terlibat dalam kasus ini. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Terima kasih telah menonton!